Berlanjut ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada kuliner martabak India dengan kuah karya mantap. Cara membuatnya cukup atraktif nih. Sejumlah adonan tepung dipipihkan dengan telapak tangan, kemudian dibanting-banting hingga melebar dan tipis. Tambahkan telur dan lipat segi empat seperti ini. Lalu goreng dengan minyak panas di wajan lebar hingga mengembang sempurna. Selain isi telur, ada juga martabak India isi sayuran. Cara buatnya sama, hanya isinya yang berbeda. Martabak yang sudah matang kemudian disajikan bersama kuah kari yang terbuat dari kentang, santan, cengkeh, kapolaga, jintan, dan kayu manis. Serta gak ketinggalan potongan cabai serta cuka untuk menimbulkan sensasi pedas, sedikit asam. Martabak India ini nikmat disantap selagi hangat. Ya pastinya kan kuahnya. Kedang, kentang-kentangnya akan lebih banyak. Rasul, kaldunya, karinya memang pas. Bicara disini kan memang tepat martabak ramu sih. Martabak India diperkenalkan oleh Haji Abdul Rozak pada 1947 dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan martabak har. Variannya kini juga kian beragam. Seporsinya dijual 20 sampai 40 ribu rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia